Halo, Assalamualaikum Ini adalah si gembul Enak sekali untuk lauk makan, camilan, isian snackbook atau ide jualan yang lainnya Untuk cara membuatnya, ikuti videonya sampai selesai ya Untuk bahannya, disini telah kita siapkan 3 buah tahu putih Dan ini telah kita cuci bersih Untuk tahunya, kita beli di warung seharga Rp 3.000 Jadi masing-masing Rp 1.000 Dan tahu ini kita hancurkan saja menggunakan garpu Tidak perlu terlalu halus, hanya sekedar hancur saja Setulurku, bagi yang baru saja bergabung Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya Terima kasih Seperti ini saja ya, tidak perlu terlalu halus Supaya lebih bertekstur tahunya Selanjutnya, kita siapkan beberapa bahan yang lainnya Disini kita iris-iris dulu 2 batang daun bawang Tentu saja semua bahan ini telah kita cuci bersih ya Selain daun bawang, kita juga membutuhkan wortel, sosis, bawang merah, bawang putih Dan juga capi keriting atau capi merah ya Setelah daun bawangnya kita iris-iris Lalu kita masukkan ketahu yang telah kita hancurkan tadi Setelah daun bawang, lalu kita masukkan wortel yang telah kita potong dadu Untuk beratnya kurang lebih 100 gram ya Setelah wortel, masukkan 2 batang sosis yang telah kita potong dadu juga Disini kita menggunakan sosis api Untuk perbawangannya, disini kita menggunakan 5 siung bawang merah Dan 3 siung ukuran besar bawang putih Semua bawangnya di jincang ya Masukkan juga irisan cabai Disini kita menggunakan cabai keriting sebanyak 6 buah Jika ingin lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit Untuk perasanya, kita tambahkan setengah sendok teh garam Sepujuk sendok teh lada bubuk Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Untuk garam dan kaldu bubuk sesuai selera ya Selanjutnya, kita masukkan 4 butir telur ayam Setelah semua telur masuk Lalu kita aduk sampai tercampur merata Terakhir, kita tambahkan 1 sendok makan munjung tepung maizena Lalu tepung maizena dan semua buah ini kita aduk kembali Sampai betul-betul tercampur merata Setelah selesai membuat adonan Selanjutnya, kita siapkan cetakan kue talam Kita olesi dengan sedikit minyak Disini kita gunakan cetakan kue talam dengan diameter 4 cm Lalu kita isikan adonan ke dalam cetakan kue talam sampai penuh Lanjutkan sampai selesai ya Nah, ini barus bagian yang kita isikan ke dalam cetakan Selanjutnya, kita masukkan ke dalam kukusan yang telah kita panaskan terlebih dahulu Kita kukus adonan telur tahu selama 20 menit Supaya wortel dan semua bumbunya matang Setelah matang, lalu kita keluarkan satu persatu Tiriskan, biarkan sampai dingin Dan ini sudah dingin Semua adonan sudah kita kukus Dari satu resep tadi, kita mendapat 25 buah Selanjutnya, kita keluarkan dari cetakan Hasilnya gemoy-gemoy banget ini Selain kokoh, tapi juga empuk ya Kita keluarkan semuanya sampai selesai Tahu telur yang telah kita keluarkan dari cetakan Bisa langsung digoreng Atau bisa juga disimpan dalam kulkas Simpan dalam wadah tertutup Jika di kulkas bawah, bisa tan sampai dengan seminggu Tetapi jika di freezer, bisa sampai 1 bulan ya Untuk menggorengnya, gunakan minyak panas dengan api yang sedang Jika tahu telur kita simpan dalam freezer Untuk menggorengnya, sebaiknya kita keluarkan dulu dari kulkas Lalu kita diamkan sampai suhu ruang Baru kita goreng ya Kita goreng sampai kuning kecoklatan Lalu kita angkat dan tiriskan Setelah kita goreng, juga tetap gembul-gembulkan Nah setelah kita goreng, bisa kita langsung sajikan Tahu telur ini enak dimakan ketika panas maupun sudah dingin ya Bisa dimakan gitu saja Atau sebagai lauk makan Bisa menggunakan capek botol atau capek rawit Terserah Untuk jualan, bisa banget Ini empuk dan juga enak sekali Terima kasih telah mengikuti video kami kali ini Jangan lupa ikuti video kami yang lainnya juga ya Dan jangan lupa subscribe, like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Selamat mencoba di rumah Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua Salam manis untuk orang-orang tercinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh